Intro Kita langsung teman-teman sekalian masuk insyaAllah ke hadith-hadith yang akan kita bacakan di bab ini dimulai dari hadith nomor 899 ini sesuai dengan urutan dari awal kita belajar buku ini tentunya hadith ini yang pertama dalam bab 144 berbunyi dari Al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu beliau berkata Artinya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membesuk orang sakit mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, membebaskan sumpah orang yang bersumpah menolong orang yang teraniaya, mendatangi undangan dan menebarkan salam hari sini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim atau yang pegang bukunya bisa baca muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim Baik teman-teman sekalian, kita bisa langsung saja mengambil fa'idah dari hadith ini tentu saja fa'idah yang pertama adalah kedudukan Al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu di mana sahabat yang mulia inilah yang telah menyampaikan kepada kita pesan Nabi SAW. Jadi kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadith, baik itu dia menceritakan kronologis hadith tersebut atau dia menceritakan tentang keadaan Nabi SAW atau dia menceritakan tentang pesan Nabi SAW seperti Al-Bara' menyampaikan pesan Nabi untuk kita ini. Maka semua ini berarti keutamaan khusus buat beliau. Kemudian fa'idah kedua yang bisa kita ambil dari hadith adalah perintah Nabi SAW untuk menjenguk dan membesuk orang sakit. Dan ini tentunya nanti akan kita dengarkan cukup banyak hadith-hadith dalam bab ini tentang keutamaannya seperti apa. Tapi yang jelas ini anjuran agar kita membesuk orang sakit. Ini perintah langsung dari Nabi SAW. Dan itu banyak sekali hikmah. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu berarti memang ibadah sendiri kalau menjenguk orang sakit. Sebagai mana tadi saya katakan kita akan dengarkan banyak sekali keutamaan tentang menjenguk orang sakit nanti. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran bagi yang sehat. Kalau kita diberikan kesehatannya sebuah nikmat yang sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW Dua nikmat yang banyak sekali luput dari manusia. Banyak mereka lupa dan lalai. Kesehatan dan juga waktu lawang. Jadi kalau kita mesti diberikan kesehatan seperti sekarang, Alhamdulillah, saya bisa mengisi materi, Anda juga bisa mengikuti materi ini. Anda masih bisa beraktifitas, bisa berpuasa. Harus disyukuri nikmat ini. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita, keselamatan kita ya. Segala apa yang Allah berikan sebagai nikmat. Sampai ajal datang nanti dengan sempurna tentunya. Allahumma amin. Kerai nikmat yang luar biasa. Banyak lalai dari mayoritas manusia. Mereka tidak mensyukurinya dan juga tidak menempatkan nikmat itu pada tempat yang benar. Itu digunakan di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa ambil pelajaran, Oh ternyata saya lagi sehat dengan melihat orang sakit. Kita jadi lebih tertarik untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga. Tentu disini ada adab-adabnya ya. Anda kalau jengukur orang sakit yang berlama-lama. Anda menghibur dia. Mendoakan yang baik ya. Seperti misalnya, Sabda Nabi s.a.w. pada saat menjenguk sahabat yang sedang sakit. Semoga tidak masalah bagi penyakit ini. Dan semoga jadi pembersih terhadap dosa-dosamu. Jadi memang ini bisa saja ya. Menjadi ajang kesempatan pahala yang luar biasa. Karena menjenguk adalah ibadah sendiri. Kita juga bisa mengambil pelajaran dan mensyukuri nikmat kesehatan Allah berikan kepada kita. Yang tidak sedang diberikan kepada orang yang sedang sakit yang kita jenguk. Kemudian kita juga bisa meraih pahala dengan mendoakan. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi s.a.w. dengan mendoakan tentunya ya. Maka ini adalah ibadah yang luar biasa. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil. Ya maksudnya dari ziarai orang yang sakit ini ya. Yaitu orang yang sakit sendiri. Dia juga akhirnya merasakan bagaimana besarnya nikmat kesehatan di saat dia sehat dulu. Sehingga di saat nanti Allah s.w.t menyembuhkan dari penyakit. Maka dia akan secara otomatis bisa mensyukuri nikmat tersebut. Dan dia bisa maksimalkan. Karena kalau kita sudah sakit mulai lemas, demam, flu, reumatik atau apalah penyakit-penyakit yang mungkin umumnya orang merasakan misalnya. Maka pada saat itu dia berharap bisa segera sembuh. Bisa beraktifitas seperti biasa. Tapi dia tidak bisa subhanallah. Nah di saat itu dia bisa merasakan betapa besarnya nikmat kesehatan itu di saat Allah berikan kepada dia. Jadi nanti kalau dia sembuh dia akan bisa maksimalkan di atas syukur dan juga ketaatan kepada Allah s.w.t. Nah ini pelajaran kedua dari hadith yaitu hikmah daripada membesuk orang sakit. Kemudian yang ketiga pelajaran yang bisa diambil dari hadith adalah perintah yang kedua Nabi s.w.t yaitu mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Ini juga sama mengandung banyak sekali hikmah. Tapi kita akan sebutkan misalnya di antara keutamanya. Karena di sini memang babnya khusus membesuk orang sakit. Saya tadi tidak banyak menyebutkan tentang keutamaan menjemuk orang sakit atau membesuk orang sakit. Karena akan banyak hadith menyebutkan apa saja yang anda dapatkan. Tapi mengantar jenazah memang di sini ya secara khusus nanti kita mungkin kedepannya akan ada beberapa hadith. Tapi di sini saya akan sebutkan misalnya sebuah hadith. Hadith Nabi s.w.t yang berbunyi. Siapa yang mensolati jenazah dia akan dapatkan satu kirot pahala. Dan siapa yang mengantar jenazah hingga dimakamkan maka akan juga diberikan satu kirot pahala. Dan waktu sahabat menanyakan ya Rasulullah seperti apa kadar satu kirot itu kata Nabi s.w.t seperti gunung Uhud. Berarti memang menunjukkan pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Tapi diantara hikmahnya adalah supaya kita teman-teman sekalian yang masih hidup ini menyadari. Oh ternyata ada orang ini seperti saya dulu. Dia bisa berbicara, dia juga lahir dari rahim seorang ibu. Dia punya ide-ide, dia punya harapan yang mirip omnya seperti manusia. Nah semua ini teman-teman sekalian berarti menandakan memang bukan mustahil kita juga akan seperti dia nanti. Karena memang Allah s.w.t berfirman dalam Al-Quran, Kulunapsin za'ikatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat lain Allah mengatakan, Kalian pasti, dimanapun kalian berada, kalian pasti akan dijemput dengan kematian. Dimanapun kalian berada. Jadi jelas sekali bagaimana kita akan meninggal dunia seperti jenazah yang sedang kita antar. Maka kita ambil pelajaran. Saya juga bisa meninggal nih. Supaya anda bersegerah dalam amal salih. Makanya Amr bin Asr r.a. Beliau pernah lewat di sebuah kuburan bersama dengan murid-muridnya dari kalangan Tabi'in. Pada saat beliau melihat kuburan tersebut, beliau langsung merenung sejenak, Lalu kemudian beliau ke pinggir jalan, lalu beliau sholat dua rakaat. Setelah sholat, beliau sempat tanya, Apa yang anda lakukan? Kami belum pernah lihat anda melakukan perbuatan seperti ini. Kata beliau, saya tiba-tiba teringat waktu melihat kuburan tersebut, Betapa butuhnya orang-orang mati ini dengan amal salih. Maka yang terdita sebenarnya adalah sholat. Maka saya sholat pada saat itu. Entah beliau sholat apa, mungkin sholat taubat, mungkin sholat uduh. Nantinya beliau sholat pendekatan diri kepada Allah s.w.t Karena tersentuh melihat jenazah atau kuburan yang ada di hadapan matanya. Nah seperti itu kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa. Sehingga kalau yang masih punya dosa, dia segera bertaubat. Kalau yang masih punya amal salih yang kurang, dia segera sempurnakan. Kalau dia sudah kejahatan amal salih, dia sekarang perbanyak. Dia coba tingkatkan kualitas, dan kalau yang ada bisa ditingkatkan kuantitasnya, Ditingkatkan kuantitas seperti zikir, baca Qur'an, dan segala macam. Terlebih lagi, sekarang lagi bulan Ramadan, kesempatan emas. Kalau bukan Ramadan, anda menjadi lebih baik dan lebih bertakuh kepada Allah. Kapan anda akan lebih bertakuh kepada Allah s.w.t? Kalaupun Ramadan anda tidak tawbad dan dua kembali kepada Allah, maka kapan anda akan kembali dan tawbad kepada Allah s.w.t? Kalau bulan Ramadan anda tidak segera beramal dengan amal-amal ahli surga, lalu, kapan anda akan beramal? Kalau bukan Ramadan, anda selamatkan diri anda dari dosa dosa dan amal-amal ahli neraka, lalu, kapan anda akan menyelamatkan diri dari semua itu? Oleh karena itu, teman-teman, kita harus ambil belajaran dari mengantar jenazah sendiri. Selain memang dia ibadah di sisi Allah SWT, sebelumnya dari saya katakan, kita akan dapatkan seperti satu kirat atau satu gunung pahala dengan mengantar jenazah tersebut. Baik, faedah keempat dari hadith, yaitu perintah Nabi SAW yang ketiga, masalah, dan mendoakan orang yang bersin dan memuji Allah SWT. Ini tidak asing lagi, sudah sering kita sebutkan ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu tentang masalah ini. Maksudnya, kalau ada orang yang bersin di hadapan kita lalu dia memuji Allah, Alhamdulillah, dia katakan begitu, maka disunnahkan kita untuk mengatakan, Ya, laki-laki yang perempuan, Ya, laki-laki yang bersin ini yang didoakan, akan mendoakan juga mengatakan, Yahdikumullah wuyuslih balakum. Jadi, ini doa-doa yang sudah sangat masyur yang harusnya diucapkan oleh seorang Muslim. Kalau dia bersin, dia mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Nabi SAW mengatakan, Allah itu sangat suka dan mencintai bersin. Makanya kita disuruh memuji, ya. Kemudian, orang yang mendengarkan mengatakan, Ya, Alhamdulillah, Semoga Allah merahmatimu. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan digantiki, Ya, Alhamdulillah. Ya, kemudian, yang didoakan tadi yang bersin, kembali mendoakan orang yang mendoakan tadi dia, yang mentashmidnya, ya, atau mengatakan, Ya, Alhamdulillah tadi, dia mengatakan, Yahdikumullah, semoga Allah berikan kalian hidayah, wuyuslih balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi, memang ini perintah Nabi SAW, yang jangan dianggap remeh, ya. Semua manusia pasti bersin, ya. Nah, pada saat bersin, usahakan anda. Jangan lupa sunnah Nabi SAW untuk memuji Allah, Alhamdulillah, lalu yang mendengar, semuanya mendoakan, Ya, Alhamdulillah, lalu dia kembali mengatakan, Yahdikumullah, yuslih balakum. Kemudian, pelajaran selanjutnya, ya. Ini sudah, empat, berarti pelajaran yang kelima, dan pesan keempat Nabi SAW, yaitu, Ibraril Muqsim. Menerima dan membebaskan sumpah seseorang. Misalnya, dia mengatakan, Demi Allah, datangilah saya, atau jemuklah saya, atau datanglah ke rumah saya bertamu, atau bantulah saya, misalnya, namanya dia bersumpah, dia berbantuan demi Allah, ya. Ini Muqsim, dia bersumpah. Kita disuruh Ibrar. Kita berusaha untuk membebaskan dia dari sumpah dia, dengan cara mendatangi rumahnya, membantu semampu kita, ya. Selama itu bukan maksiat kepada Allah SWT. Kalau dia bilang, misalnya, Demi Allah berzina dengan saya, tentu tidak akan mungkin kita kabulkan, gitu kan. Tetapi kalau perbuatan baik, maka kita berusaha semaksimal mungkin, untuk membebaskan saudara kita dari sumpahnya. Nah, ini pelajaran yang kelima, yang bisa diambil. Ini pesan keempat Nabi SAW. Pesan kelima Nabi SAW, dan ini pelajaran ke enam dari hadith, وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ Dan menolong orang-orang yang terzalimi. Nah, ini ada hadith Nabi SAW yang lain yang berbunyi, أُنْصُرْ أَخَا كَظَالِمًا أو مَظْلُومًا Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Maka para salat mengatakan, Ya Rasulullah, orang yang madhulum, orang yang terzalimi, pantas kita bantu. Tapi orang zalim, dia zalim, dia jahat. Bagaimana cara yang kita membantu dia? Kata Nabi SAW, أُنْكُوْ لُرُسْكَنْ كَظَالِمًا أُنْكُوْ لُرُسْكَنْ كَظَالِمًا Jadi ini pesan Nabi SAW yang kelima. Ini pelajaran ke enam. Pesan Nabi SAW yang ke enam. Di sini ada tujuh pesan ya. Dan ini pelajaran yang ketujuh tentunya. وَإِجَابَتِ دَعِي Dan mendatangi undangan. Anda diundang oleh seorang muslim ataupun orang kafir yang undang anda. Selama undangan tersebut bukan maksir kepada Allah SWT. Kalau orang muslim, kita datangi. Undangan dia, undangan buka puasa, undangan apa. Kalau memang kita tidak bisa, dari awal kita bahasakan saya tidak bisa. Kemudian kalau orang kafir pun tidak ada masalah. Nabi SAW pernah menjawab undangan Yahudi untuk makan di rumah orang Yahudi tersebut. Nabi SAW pernah menjawab undangan atau Abdillah bin Ubayy bin Salul, kepala orang munafik. Ya, sebabnya dia akan meninggal dunia. Dia undang gitu kan. Tapi memang di sini bukan maksir kepada Allah SWT. Nabi SAW datang kena undangan Yahudi tersebut. Dan Nabi SAW datang untuk menasehatin kepala munafik tersebut agar dia segera bertawabat sebelum meninggal dunia. Selanjutnya, pelajaran yang ke-8 dari hadith dan ini pesan ke-7. Nabi SAW, Wa ifsha'is salam dan menyebarkan salam. Ifsha'is salam maksudnya menyebarkan salam. Nah ini satu juga pelajaran yang sering kali kita ingatkan teman-teman sekalian. Hidupkan salam di antara kita. Dan usahakan selalu lengkap. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dunia akhirat tercurahkan untuk kalian. Wa rahmatullah dan rahmat Allah Wa barakatuh dan keberkahan dari Allah SWT. Nah semua ini teman-teman sekalian kita ucapkan untuk tuntut tujuannya agar menjalankan sunnah Nabi SAW dan dalam sebuah hadith yang lain kata Nabi SAW pada saat menjawab sahabat yang hanya mengatakan Assalamualaikum Nabi menjawab sambil menjawab sambil mengatakan orang ini dapat 10 pahala. Orang yang kedua datang mengatakan Assalamualaikum warahmatullah maka Nabi SAW jawab orang Nabi mengatakan orang ini dapat 20 pahala. Lalu orang ketika datang melengkapkan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka Nabi SAW jawab dan Nabi mengatakan orang ini dapat 30 pahala. Baik kita langsung masuk hadith kedua dalam bab ini dan ini urutan 900 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda hakul muslimi alal muslimi khamsun raddus salami wa iyadatul maridi wa tiba'ul janaizi wa ijabatul da'wati wa tashmitu'l atish sesungguhnya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5 yang pertama menjawab salam yang kedua membesuk orang sakit yang ketiga mengantar jenazah yang keempat mendatangi undangan dan yang kelima mendoakan orang yang bersin hadith ini diriwaatkan oleh Bukhari dan muslim situ ada tulisannya muttafakun ali jadi teman-teman sekalian ini kurang lebih mirip dengan hadith yang sebelumnya ya cuma kita ngambil bagi juga pelajarannya pelajaran yang pertama adalah pentingnya seorang muslim mengetahui bahwasannya saudaranya muslim yang lain punya hak dia kenal atau tidak kenal selama dia muslim dia syahadat maka dia punya hak mau satu kota atau beda kota mau satu suku atau beda suku mau satu negara atau beda negara intinya atau kenal atau tidak kenal intinya dia punya hak dari kita selama dia muslim punya hak nah ini yang perlu dikasih bawah pelajaran kedua hak yang pertama seorang muslim adalah menjawab salamnya kalau dia mengatakan assalamualaikum kita jawab wa'alaikumussalam kalau dia pun mengatakan dia cuma mengatakan assalamualaikum kita tetap boleh jawab lengkap dia mengatakan misalnya assalamualaikum kita jawab wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh lisan atau tulisan sama kemudian hak yang kedua dan ini pelajaran ketiga dari hadith yaitu membesuk orang sakit ini jadi saksi bahasan kita yang sedang jadi judul bab kita ya membesuk orang sakit menjenguk orang sakit harus kita sebutkan hikmahnya pelajaran yang keempat yaitu mengantar jenazah ini pelajaran keempat dan ini pesan ketiga Nabi SAW disini ya hak muslim dan muslim yang lain selain menjawab salamnya membesuk orang sakit kemudian mengantar jenazah tadi sudah kita jelaskan hikmah yang bisa diambil dari mengantar jenazah pelajaran kelima dari hadith dan ini pesan keempat atau hak muslim dan muslim yang lain adalah mendatangi undangan jadi sudah kita jelaskan tadi ya selama undangan itu bukan maksiat kepada Allah SWT maksiat apa muslim atau non muslim tetap boleh kita datangi ya bukan kalau masih tidak boleh ya tetapi kalau muslim atau muslim tidak kita jawab cuma kalau muslim lebih besar haknya karena disini maksud dalam hak muslim lalu kemudian pelajaran yang keenam dan ini adalah hak yang kelima muslim mendoakan jika orang itu bersin asal dia mengatakan Alhamdulillah ini pernah kita jelaskan ya di bab-bab yang sebelumnya tentang tidak boleh kita mengatakan Alhamdulillah bagi orang yang tidak boleh kita mengatakan Ya Alhamdulillah mendoakan dia kebaikan semoga Allah merahmati kalau dia tidak memuji Allah yang memuji Allah saja yang boleh kita doakan Allahu'ala baik kita masuk hadith selanjutnya hadith nomor 901 dalam bab ini tentunya dan dalam bab ini ada hadith atau sampai nomor 905 ya baik hadith nomor 901 berbunyi dari Abu Hurairah radiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda inna Allah azza wa jalli yakulu yaum al-qiyama ya ibn adam marittu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa uduka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna abdi fulanan marit maridha falam ta'udhu ama alimta anna ista 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 amtuka falam tutumni qala ya rabbi kaifa utumuka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna hu anna hu anna hu ista ta'amaka abdi fulanan falam ta'udhu alimta anna hu amma alimta anna hu at'amtahu la wajadta adha adhika indi hadis ni riwati imam muslim terjemahannya nasulullah sallallahu bersabda sesungguhnya Allah azza wa jall Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman pada hari kiamat wahai anak adam aku sakit dan kalian tidak membesukku lalu atau engkau tidak membesukku ya jadi terjemahan kalian sebenarnya libat tepatnya kamu ya karena Allah seperti berbicara secara individu kepada anak adam itu aku sakit dan kamu tidak membesukku lalu orang itu bertanya wahai Tuhanku bagaimana aku membesukmu sedangkan engkau adalah Tuhan seru sekalian alam maksudnya Tuhan alam semesta maka Allah berfirman apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan sakit dan kamu tidak membesuknya tidakkah kamu tahu seandainya kamu membesuknya dan kamu mendapatkanku disana wahai anak adam aku minta makan kepadamu tapi kamu tidak memberiku makan lalu dia bertanya wahai Tuhanku bagaimana aku memberimu makan padahal engkau adalah Tuhan seluruh alam atau alam semesta maka dia menjawab apakah kamu atau Allah menjawab apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan minta makan kepadamu dan kamu tidak memberinya makan apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan dicaya kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku dan dia tanya wahai anak adam aku minta minum kepadamu tapi kamu tidak memberiku minum lalu orang itu bertanya wahai Tuhanku bagaimana aku memberimu minum padahal kau adalah Tuhan alam semesta maka dia pun atau Allah menjawab apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan minta minum kepadamu dan kamu tidak memberinya apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya minum dan kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku hadit ini teman-teman sekalian hadit yang sangat mulia ya dimana Allah azawajal langsung menjelaskan kepada kita dari hadis kudsi bahwasannya melakukan interaksi positif yang dibolehkan dalam agama sama manusia adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan ini nanti Allah akan tanya setiap individu diantara kita kalau tidak menjalankan perintah ini baik kita langsung ambil faedah pertama dari hadis adalah pentingnya seseorang untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit dan ini perintah langsung Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita orang-orang beriman dan Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan permasalahan tanda kutip di mata manusia dengan mengatakan hai anak Adam saya sakit tapi kau tidak menjengukku maka karena kagetnya anak Adam ini nanti pada hari khawat dia akan mengatakan bagaimana aku menjengukmu wahai Tuhanku sementara aku engkau adalah Tuhan alam semesta maka jawaban Allah jelas bukankan kau telah mendengarkan hambaku fulan sakit lalu kamu tidak membesuk atau tidak menjenguknya kalau kau menjenguknya maka engkau akan mendapatkan aku di sisinya disini berarti Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan permasalahan ini tanda kutip ya di mata manusia agar manusia faham jadi tidak mungkin engkau menjengukku tapi aku karena perintahkan menjenguk orang sakit membesuk orang sakit dan ini ada pahala di sisiku kenapa kau biarkan kenapa kau gak raih perbuatan itu apa sulitnya engkau jalan ke rumah sakit dan menjenguknya walaupun hanya beberapa detik saja beberapa saat saja apa susahnya kamu datang membawakan makanan menghibur dia misalnya tidak ada yang sulit dari semua itu maka ini poin penting untuk digarisbawahi tentunya ya bagaimana kita harus faham baik-baik bahwasannya ya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul ya ingin kita memahami kalau apa yang ia perintahkan berarti Allah yang perintahkan dan berarti Allah akan membalas secara langsung jadi tidak usah lihat siapa yang sedang kita bantu siapa yang sedang kita jenguk itu embel-embelnya pernak-perniknya yang penting adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala di situ ya sehingga kita tidak usah mili-mili siapa yang kita bantu kita tidak usah mili-mili siapa yang harus kita jenguk ya apakah sama ekonominya sama saya atau tidak tapi yang penting sekarang adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga yang menjadi target adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi disini pentingnya untuk menjenguk orang yang sedang sakit dan sudah kita sebutkan tadi khidmahnya yang kedua dari hadith pentingnya untuk memberi makan kepada orang dan usahakan untuk tidak nolak pada saat orang minta bantuan makan dan di hari-hari sekarang ini subhanallah subhanahu wa ta'ala kita di palestin itu menyedihkan sekali teman-teman mereka harus makan rumput makanan bekasnya apa namanya hewan-hewan dan segala macam hal kita sudah tidak tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka rezeki tapi dari cubrikan-cubrikan yang ada luar biasa menjadikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan makan bagi yang lapar diantara mereka Allah berikan keamanan bagi yang ketakutan diantara mereka Allah berikan mereka kemerdekaan sempurna Allah ma'amin begitu juga dengan teman-teman kita di Indonesia berapa banyak anda selalu temukan setiap hari anda lagi jalan lalu kemudian ada orang miskin di pinggir jalan ada cuma lewatin saja kenapa anda tidak mampir berikan rezeki yang Allah berikan kepada anda berbagi dengan mereka mereka bisa pakai buka puasa apa sih susahnya memberikan 10 ribu 20 ribu 50 ribu 100 ribu yang Allah mudahkan buat anda jangan lewatkan satu orang miskin kecuali anda berbagi kepada dia berikan karena ini akan memberikan pahala kepada kita mereka lagi butuh makan kita tahu mereka butuh makan jadi tidak usah lagi negosikan dengan syaitan yang dikatakan oh ini anak pinjaman lah itu pura-pura lah dan segala dari mana anda tahu dia pura-pura orang dari penampilannya jelas-jelas tanya diri anda sendiri kalau anda di posisi dia mau gak anda pakai baju kumuh seperti itu bau kotor saya akan anda tidak mau karena keadaan anda sudah lebih baik kan gitu dia juga sama hanya fitur manusia tidak mau tapi karena keadaan dia maka berikan kepada mereka anda sudah bantu kemarin bantu hari ini anda sudah bantu hari siang ternyata dia juga butuh makan malam bantu lagi makan malamnya ya pelajaran ketiga dari hadith adalah pentingnya juga memberikan minum kepada orang-orang nah ini juga di pulau Ramadan sangat indah sekali ya kita bisa meraih pahala ekstra dari puasa dengan cara membuka puasakan orang lain ini pahalanya besar sekali berikan makan memberikan minum ya dan minum ini luar biasa kata Nabi S.A.W dalam sebuah hadith yang suhi siapa yang memberikan minum suara muslim yang sedang haus maka Allah juga akan memberikan minum dia dari hautku aw kamakalan Nabi S.A.W jadi memang memberikan minum ini luar biasa dan Allah S.W besarkan juga keadaan makan dan minum ini ya Allah mengatakan kepada anak Adam nanti hari kiamat ditanya aku lapar kenapa aku tidak memberiku makan maka dia mengatakan bagaimana aku memberiku makan sementara aku Tuhan alam semesta bukankah engkau kata Allah S.A.W mengetahui si fulan hambaku minta makan padamu dan kau biarkan kalau kau kasih dia makan maka engkau akan mendapatkan pahala di sisiku kenapa aku haus kau tidak kasih aku air maka dia mengatakan bagaimana aku bisa memberimu minum ya Allah sementara engkau adalah Tuhan alam semesta maka kata Allah S.A.W bukankah hambaku fulan telah haus dan minta minum kepadamu lalu kau biarkan saja kalau kau berikan maka kau akan dapat pahala di sisiku berarti mau memberi makan memberi minum ini luar biasa pahala berbagi teman-teman sekalian makanya dalam sebuah hadith riwayat muslim pernah ditanya oleh seorang sahabat yang beliau tanyakan kepada Nabi S.A.W ya Rasulullah ayu islamin khayru wa ya Rasulullah amalan apa dalam Islam yang paling besar pahala maka beliau mengatakan tutu'imut ta'am engkau memberikan makan kepada orang-orang wa tusallim alaman tarif dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal baik kita masuk selanjutnya halid nomor 902 dari Abu Musa al-asyari radiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah S.A.W bersabda uudul marid wa at'imul ja'i wa fukul a'ani besuklah orang sakit berilah makan orang yang kelaparan dan bebaskanlah orang yang ditawan hadith riwayat Bukhari hadith ini kembali Nabi S.A.W memberikan kepada kita tiga pesan penting pelajaran pertama dan pesan pertama adalah uudul marid jenguk orang sakit besuk orang sakit berunak-ulang hadith tadi kita sebutkan ini ya perintah Nabi S.A.W ayo jenguk 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 besuk punya hubungan kerabat atau tidak ada yang sakit kita punya kesempatan kita bisa menjenguknya dan pahala ini subhanallah akan selalu diraih oleh para dokter dan juga para suster ya perawat mereka selain mencari rezeki bisa niatkan sekaligus untuk menjenguk orang sakit dan bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi S.A.W seperti membaca doa misalnya nanti kita akan belajari di bab nomor dua di kitab ya ini di kitab nomor enam ini nanti ada doa-doa yang dibaca pada saat kita menjemah orang sakit nah ini sebaiknya para perawat para dokter menghafal luar biasa doa ini maksudnya menjadikan doa ini doa luar biasa untuk dia raih pahala dan dia doakan si pasien semoga saja Allah terima doanya dan bisa sembuh maka semenjak sembuh dia akan panen pahala dari kesehatan orang tersebut dengan aktivitasnya karena dia termasuk yang mendoakan kemudian pelajaran kedua yang bisa diambil ini pesan kedua Nabi S.A.W berikan makan kepada orang yang lapar jangan tinggalkan satu pun dari tetangga anda dari kaum muslimin bahkan orang non-muslim yang kelaparan selama bisa anda berbagi makanan tersebut bagi ya karena memberi makan orang ini besar sekali pahalanya besar sekali pahalanya sudah kita sebutkan tadi di hadis sebelumnya pelajaran ketiga ini yang tambahannya pesan Nabi S.A.W juga yang ketiga dan bebaskan orang yang ditawan subhanallah ini kelebihan agama Islam orang yang ditawan itu teman-teman dalam medan perang karena kita sekarang Alhamdulillah dalam kondisi umumnya aman ya kecuali teman-teman kita di Palestine semoga Allah menangkan mereka kalau masa dulu itu peperangan lebih lebih besar persentasnya dibandingkan sekarang apalagi anda pernah dengar ada perang dunia satu perang dunia dua itu kan peperangan-perangan itu hampir semua negara berperang satu sama yang lain banyak sekali orang yang ditawan banyak sekali korban Alhamdulillah sekarang jauh lebih aman tetapi teman-teman sekalian Islam punya satu peraturan khusus tentang masalah tawanan Nabi S.A.W bersabda dalam sebuah hadith yang lain berbuat baiklah kepada para tawanan sampai beberapa tawanan menceritakan bagaimana baiknya para sahabat melayani mereka mereka mengatakan kami menyaksikan sendiri para sahabat Muhammad S.A.W memasukkan ke mulut kami roti-roti yang manis dan mereka sendiri makan kurma yang kering dan berapa banyak orang-orang yang masuk Islam setelah ditawan kena melihat muamalah atau interaksi yang sangat baik dari kalangan kaum muslimin terlebih lagi dibebaskan kalau dibebaskan itu jauh lebih menyentuh bagi mereka karena biasanya orang kalau sudah ditawan itu 90 persen nyawanya sudah ditawarkan mungkin akan dibunuh 10 persen dia bisa selamat mungkin dengan dia menebus dengan harta dengan segala macam itu mungkin tapi memang orang ditawan itu bisa disiksa bisa dibunuh itu tawanan Islam datang mengatakan bebaskan bebaskan karena memang ini adalah bagian daripada perintah agama kita dan tidak sedikit orang yang dibebaskan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tawanan akhirnya mereka masuk Islam baik hadis nomor 903 berbunyi dari Thauban radiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda innal muslima idha aada akhahul muslima lam yazal fi khurufatil jannati hatta yirji' kila ya rasulullah wa ma khurufatul jannah qaala janaha janaha ya setelahnya jika seorang muslim membesuk saudaranya yang muslim maka dia tetap berada dalam khurufatul jannah hingga ia kembali maka beliau ditanya apa yang dimaksud dengan khurufatul jannah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam buah-buahan yang dipetik dari surga hadis ini diriwetkan oleh muslim nah kita sekarang masuk sudah mulai kepada keutamaan membesuk orang sakit ya begitu juga dengan hadis 904 nanti akan ada keutamaan lain juga baik dari hadis ini teman-teman sekalian ada yang pertama belajarannya perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan motivasi agar kita membesuk orang sakit atau menjemuh orang sakit ya karena beliau mengatakan kalau muslim menjemuh saudaranya muslim baru dijanjikanlah apa yang akan didapatkan dan belajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bahwasannya orang kalau sedang menjemuh orang muslim seorang muslim yang sakit ya selain memang itu ibadah selain juga dia bisa meraih pahala dengan mendoakan selain juga bisa mengambil belajaran dan menyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada dia juga orang yang datang yang sedang sakit yang didatang itu bisa terhibur ya bisa juga bersyukur terhadap Allah terhadap nikmat yang dulu Allah berikan dan dia pasti akan lebih menjaga pada saat Allah kembalikan nikmat tersebut misalnya nikmat kesehatan misalnya makanya semua pelajaran dan ini disini dikatakan ada tambahannya dia seperti sedang berada di khurifatul jannah atau sedang menikmati buah-buahan yang dipetik di surga bisa maknanya adalah nanti buah-buahan itu akan diberikan khusus di surga tambahan bagi orang yang suka menjenguk orang sakit ya itu Allah wa'alam yang bisa diambil makna daripada hadith ini kemudian selanjutnya 904 urutan 904 maksud saya dari Ali radiallahu anhu beliau berkata aku mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda ma'amin muslimin ya'udu musliman budwatan illa salla alaihi saba'una alfa malakin hatta yumsih wa'in aadahu asyiyatan illa salla alaihi saba'una alfa malakin hatta yusbih wa'kana lahu kharifun fil jannah tidak ada seorang muslim pun yang membesuk muslim yang sakit pada waktu pagi hari dan yang dimaksud dengan Ubud 2 ada putnot nomor 610 di bawah ya adalah waktu antara surat subuh dan terbitnya matahari saya ulangi terjemah tidak ada seorang muslim pun yang membesuk muslim yang sakit pada waktu pagi melainkan 70 ribu malaikat mendoakannya hingga dia masuk waktu sore dan tidaklah dia membesuknya di waktu sore kecuali 70 ribu malaikat mendoakannya hingga dia masuk waktu pagi dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang siap dipetik di surga baik hadit ini diriwayatkan terimini dan dikatakan hadit ini Hasan dari hadit ini teman-teman sekarang kita bisa ambil pelajaran yang luar biasa pelajaran yang pertama adanya motivasi agar kita menjenguk orang sakit kembali lagi kepada bab judul kita ya atau judul di bab kita ini memang adanya anjuran untuk membesuk atau menjenguk orang sakit dan ini salah satu motivasi atau apa yang bisa anda dapatkan kalau anda menjenguk orang yang sedang sakit yaitu akan datang atau ada ini dulu perlian pertama ya motivasi untuk menjenguk orang sakit karena diperintah Nabi Suha'ud-Sana pelajaran kedua keutamaan yang didapatkan adalah kalau anda menjenguknya di pagi hari walaupun cuma beberapa saat beberapa detik saja cuma datang doakan misalnya semoga tidak masalah bagi anda semoga lekat sembuh anda doakan anda hibur anda bawakan makanan kesukaannya misalnya itu buah-buahan atau apalah yang kira-kira menghibur dan tentu jangan hal-hal yang haram yang membawa seperti minuman keras atau yang lainnya walaupun dia menyukainya maka insya Allah ini akan sangat baik maka kalau anda menjenguknya beberapa saat saja walaupun anda tidak bawa apa-apa sebenarnya anda terima datang menjenguknya menghiburnya mendoakan kebaikan maka sudah cukup Allah akan datangkan 70 ribu malaikat mulai anda jenguk itu sampai sore hari kalau anda jenguk pagi hari sampai sore bayangkan berapa jam terus 70 ribu itu mendoakan dia dan kalau dia menjenguknya di sore hari walaupun hanya beberapa saat saja maka Allah datangkan 70 ribu malaikat yang mendoakan dia sampai besok pagi ini berapa jam kita didoakan oleh malaikat 70 ribu lagi satu malaikat saja sudah luar biasa bagaimana kalau 70 ribu malaikat yang mendoakan itu kan keutamaan besar sekali ini keutamaan lain yang bisa kita dapatkan kalau kita menjenguk orang yang sakit kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adanya tambahan keutamanya itu dan dia mendapatkan buah-buahan yang siap dipetik di surga maksudnya disiapkan tadi saya bilang ada buah-buahan di surga dikhususkan bagi orang-orang yang memang suka menjenguk orang sakit ini nanti diberikan keistimewaan buat mereka menikmatinya di surga nanti hadis ini dan dikatakan hadis ini Hasan baik teman-teman sekalian kita akan lanjutkan hadis terakhir dalam bab kita ini yaitu hadis nomor 905 905 bunyinya dari Anas berkata ada seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi SAW suatu waktu dia sakit maka Nabi SAW menjenguknya beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata kepadanya masuklah kamu ke dalam agama Islam lalu ia memandang kepada bapaknya atau melirik ke arah bapaknya yang ada di sisinya maka bapaknya berkata turutilah Abu Qasim maksudnya Nabi Muhammad SAW lalu dia pun masuk Islam kemudian Nabi SAW keluar dan berkata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka diriwatkan oleh Bukhari tadi hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama kedudukan Anas sahabat Nabi yang meriwatkan hadis ini kepada kita dan yang kedua bolehnya seseorang Muslim mempekerjakan orang non-Muslim disini seorang Yahudi pernah jadi pembantu Nabi SAW membantu Nabi SAW dan Nabi bolehkan itu dan pelajaran yang ketiga bolehnya menjenguk orang yang sakit dari kalangan non-Muslim Muslim boleh dijenguk dan itu hak dia non-Muslim juga boleh dijenguk misalnya orang tua anda non-Muslim paman anda kerabat anda secara umum pembantu anda supir anda pegawai anda gak ada masalah anda menjengukkan Nabi SAW menjenguk anak muda Yahudi kemudian yang keempat pentingnya untuk selalu menawarkan Islam kepada orang non-Muslim tawarkan kepada mereka Islam jangan tidak ditawarkan tawarkan Islam itu kepada mereka agar mereka mau masuk Islam dan ini adalah sebuah keselamatan yang luar biasa makanya waktu anak muda itu melirik ke arahin dan ayah mengatakan ta'atila abul qasim atau ini julukan Nabi SAW karena anak pertama beliau namanya al-qasim maka dia pun syahadat setelah itu dalam beberapa asar yang lain dia meninggal maka Nabi SAW mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari api neraka karena cukup dengan syahadat dia selamat dari api neraka bayangkan betapa ruginya teman-teman sekarang kalau anda punya kerabat orang tua anda kenalan anda semuanya mereka itu tidak mengucapkan syahadat dan meninggal dalam kondisi kafir ini sudah tidak ada keselamatan kenapa anda tidak tawarkan Islam dulu kadang-kadang syaituan membesar-besarkan masalahnya sambil mengatakan di dalam diri anda dia mungkin tidak terima nanti dia marah nanti dia tersinggung itu tidak usah dipikirkan tawarkan saya tentang Islam kita tidak pernah tahu mungkin memang dia tinggal di pandu sana syahadat misalnya contoh tidak ada masalah kalau kita sudah tawarkan kalau dia menolak itu berbeda yang penting kita sudah sampaikan itu yang penting yang penting kita sudah sampaikan jadi teman-teman sekarang jangan sampai kita tidak menyampaikan masalah ini pelajaran yang terakhir yang kelima yang bisa diambil dari hadir ini adalah bahwasannya Islam akan menyelamatkan sesuatu dari api neraka dan cukup banyak dari berhubungan dengan masalah ini banyak sekali orang di masa Nabi SAW masuk Islam kemudian dia meninggal karena ikut berperan misalnya setelah syahadat maka Nabi SAW mengatakan siapa yang melihat pengundi surga yang belum pernah sujud sekalipun lihatlah orang ini misalnya itu seperti kisah Khu'idi pendeta Yahudi yang masuk Islam di Madinah misalnya ada juga seseorang dari Arab Baduy yang baru masuk Islam baru dia terbunuh mati syahadat di perang Khaybar dan cukup banyak berhubungan dengan masalah ini intinya teman-teman sekarang syahadat ini luar biasa kedudukannya sampai kalau diucapkan dan orang itu tulus karena Allah maka dipastikan kalau dia meninggal setelahnya dia akan masuk surga dan ini jangan sampai disiasiakan jangan sampai disiasiakan baik teman-teman sekalian setelahnya ini ada bab khusus berbicara tentang masalah bab doa yang dibaca pada saat atau dibaca untuk orang sakit ini bab nomor 145 kita langsung masuk saja ke hadis pertama dalam bab 145 ini hadis nomor 906 dari awal beli dari ayish radiya la anha an 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 Artinya, kata Aisha RA, bahwa Nabi SAW jika ada orang yang mengadu tentang sesuatu kepada beliau atau mengadukan luka atau rasa sakit yang dideritanya, maka Nabi SAW menggerakkan jarinya begini. Lalu Sufyan ibn Uyayna, perawi hadith ini memberikan contohnya, yaitu meletakkan jari telunjuk ke tanah. Maksudnya disentuhkan ke tanah, kemudian mengangkatnya, lalu beliau mengucapkan, Bismillah dengan nama Allah, Turbati Ardina. Artinya, debu tanah kami, biriquati ba'dina, dengan air ruda sebagian kami, yushfa bihi saqimuna, tersembuhkanlah orang sakit diantara kami, biidni Rabbina, dengan izin Tuhan kami. Hadith ini diriwetkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadith ini kita ambil pelajaran pertama kedudukan Aisha RA, karena beliau yang menceritakan tentang hadith ini kepada kita. Pelajaran kedua, pentingnya seseorang mengamalkan sunnah ini, di saat ada orang yang dia sendiri merasa sakit atau orang lain yang merasa sakit. Di sini disebutkan rinciannya ya, apakah orang itu merasakan luka atau rasa sakit yang dideritanya. Ini semuanya Nabi SAW langsung membacakan ini. Caranya, meletakkan jari telunjuk ke tanah, kemudian mengangkatnya, lalu membaca dua ini. Bismillah, Turbati Ardina, biriquati ba'dina, yushfa bihi saqimuna. Lalu kemudian diletakkan di tempat sakit. Dan ini bisa juga ditiupkan ke jari telunjuk kita. Hasil bacaan, kemudian kita tempelkan ke badan orang yang sedang sakit. Kemudian selanjutnya, ini yang doa pertama yang kita baca. Yang kedua, hadithnya adalah nomor 907. Juga masih dari Aisha RA. Bahawa Nabi SAW menjenguk beberapa keluarganya, beliau mengusapkan tangan kanannya, tangan kanan beliau sambil membaca. Mengusap kepadanya orang sakit sambil membaca. Tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan dari sisimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ini termasuk doa kedua yang dianjurkan untuk kita baca. Baik teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran pertama yaitu kedudukan Aisha RA. Karena beliau menyampaikan hadith ini. Yang kedua, sunnah Nabi SAW kalau sudah menjemuh orang sakit, selain kita menghiburnya, kita mengambil pelajaran dari saya katakan niat atas ni'mat syukur ni'mat asad, ni'mat sehat yang Allah berikan kepada kita. Juga kita baca tadi. Kalau tadi sebelumnya, doanya telunjuk kita di tanah, lalu kemudian kita angkat, lalu kita nanti tempelkan ke badan orang yang sakit. Tentu dengan meniupnya, di jari telunjuk tadi itu. Doa Bismillah. Turbata Ardina Birikati Badi Yishwabi Ishaqimun. Dengan nama Allah, keberkahan tanah kami dan juga air lula sebagian kami, akan menyembuhkan orang sakit di antara kami, bi'ini Rabbina dengan izin Tuhan kami. Sekarang doa kedua, Allah marabbina sambil pegang tempat sakit. Wahai Tuhannya manusia. Ya. Adhibil ba'as, hilangkanlah penderitaan atau penyakit ini. Ishfi antasyafi, sembuhkanlah kenangkot zat, salah satu yang bisa menyembuhkan. La shifa'i la shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu. Shifa'a la yugwadir soqamah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sesudahnya. Maka ini juga termasuk sunnah dan sambil memegang badan orang yang sakit tersebut. Nah ini tentu kami tambahkan adabnya kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ya. Jadi jangan sampai anda laki-laki kemudian anda mengatakan, oh karena ini doa dipegang badan maka anda main pegang-pegang badannya perempuan yang bukan mahram misalnya. Maka itu dihindari. Kecuali anda mahram anak sama orang tua misalnya atau suami istri dan seterusnya. Jadi ini pelajaran kedua adalah menerapkan pada saat menjemuh orang sakit membaca doa ini. Hadis nomor tiga, dalam bab ini ya. Bab nomor 145 ini, masalah doa yang dibaca pada saat menjemuh orang sakit. Hadis nomor 908 dari awal belajar berbunyi dari Anas radiyallahu annau qala lithabitin rahimahullah ala urqika birukiyati Rasulullah s.a.w. qala bala qala Allahumma rabban nas mudhibil bas ishfi anta syafi la syafi'a illa ans syifan la yugadirul saqama. Bahwa sehingga dia berkata kepada thabit rahimahullah seorang tabi'in, mahukah kamu aku rukiyah dengan rukiyah Rasulullah s.a.w. dia menjawab iya. Anas membaca Allahumma rabban nas wahai Tuhan yang manusia mudhibil bas zat yang menghilangkan penderitaan ishfi anta syafi'a sembuhkanlah kerana engkau zat yang maha penyembuh la syifaa illa ant la syafi'a illa ant tidak ada menyembuhkan kecuali engkau syifan la yugadirul saqama kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Jadi kurang lebih mirip lafadnya dengan hadith nombor 907 tapi ada perbedaan sedikit. Kita ambil pelajaran yang pertama kedudukan Anas radiallahu kerana beliau menyampaikan doa dan hadith ini kepada kita. Pelajaran yang kedua bahwasannya bolehnya seseorang merukiyah ya makanya Nabi s.a.w. mengatakan La bak sabir ruka ma lam takun syirk atau ma lam ya takun syirkan tidak masalah merukiyah selama memang tidak ada kesyirikannya jadi kita baca ayat-ayat Al-Quran baca doa-doa Nabi s.a.w. dan ini cuma diterapkan ya kita hafal terapkan kepada pasangan kita yang sedang sakit sebelum minum obat dokter sebelum berkeluh kesah bacakan doa ini doa-doa ini semua didahulukan baru kemudian ikhtiar secara medis ya ini doa-doa muliaskan ini termasuk bagian daripada rukiyah syari'ah yang dibolehkan ya kemudian pelajaran yang ketiga adalah doa yang dianjurkan baca Allahumma rabban nas wahai Tuhan yang manusia ya mudhibil bas zat yang menghilangkan penyakit ishfi'an tasyafi' sembuhkanlah kerana engkau zat yang memberikan kesembuhan la syafi' illa'an tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau shifa'an la yugadiru soqama kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit ya ini termasuk doa ketiga yang dianjurkan kita untuk baca ya pada saat kita sedang menjenguk orang yang sedang sakit hadis nomor 909 berbunyi dari saat Ibn Nabi Waqqas r.a beliau berkata A'dan A'dani Rasulullah SAW faqal Allah mashfi sa'dan Allah mashfi sa'dan Allah mashfi sa'dan bahwasannya Rasulullah SAW menjengukku dan pada saat aku sedang sakit dan beliau membaca Ya Allah sembuhkanlah Sa'd Ya Allah sembuhkanlah Sa'd Ya Allah sembuhkanlah Sa'd hadis riwayat muslim dari hadis ini kita ambil dua pelajaran yang pertama Ya aku dudukan Sa'd bin Nabi Waqqas r.a kerana beliau menceritakan kepada kita tentang hadis ini dan kronologisnya pelajaran kedua pentingnya orang mendoakan seperti ini ini doa yang paling ringkas ya untuk mendoakan orang yang sedang sakit Allah mashfi Ya Allah sembuhkan kita sebut nama dia misalnya nama dia siapa? Ahmad Allah mashfi Ahmad saya namanya dia Aisha Allah mashfi Aisha kita begitu berdoakan Ya Allah sembuhkan dan ini disunnahkan disini kalau sunnah Nabi SAW tiga kali kita ulangi Allah mashfi sa'dan Allah mashfi sa'dan Allah mashfi sa'dan Allah mashfi sa'dan Ya Allah sembuhkanlah Sa'd Sembuhkanlah Sa'd Sembuhkanlah Sa'd Kenapa Sa'd disebut? karena nama sahabat yang sedang menukil kepada kita Nanti anda ganti nama Sa'd kepada nama pasien anda atau orang yang sedang anda jenguk Ya Anda berdoa kepada Allah SWT dan doa Nabi SAW ini luar biasa musterjab Ya karena setelah beliau doakan Sa'd, Sa'd jadi sembuh padahal waktu itu tidak diharapkan Sa'd tidak nyangka dia akan bisa sembuh lagi penyakitnya sampai beliau sempat mau segera mengeluarkan seluruh harta yang di jalan Allah SWT Hadis ini riwayat muslim Terjemahannya Bawasannya Disini perawih hadith adalah Uthman bin Abu'l As Dia mengatakan Dia mengadu kepada Rasulullah SAW perlihatan rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya Letakkan tanganmu di tempat yang sedang kamu rasakan sakit di badan misalnya dadanya Pegang dada tersebut Bundaknya misalnya Ya Kepalanya misalnya Maka dia pegang Ya Semua itu Kemudian membaca 3 kali Bismillah 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 Lalu membaca 7 kali Aku berlindung kepada keagungan dan kekuatan Allah Dari keburukan yang aku dapatkan dan apa yang aku khawatirkan dan aku takutkan Ya Dari hadith ini teman-teman sekalian Kita ambil pelajaran Tentu yang pertama Kedudukan Uthman bin Abu'l As R.A. Kena beliau yang menceritakan kepada kita Kronologis hadith ini Kemudian pelajaran yang kedua Pentingnya seseorang mengamalkan sunnah Nabi SAW ini Kalau ada rasa rasa sakit dia pegang Dia anggota tubuh yang sakit Di adanya misalnya Di pundaknya misalnya Di kepalanya misalnya Di mana saja Penuh keyakinan Dia pegang tempat sakitnya Lalu dia membaca Tiga kali Bismillah 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 Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah A'udhu biizzatillahi wa qudratihi Aku berlindung kepada Allah Atau kepada keagungan dan kekuatan Allah Ya Min syarri ma ajiru hadir Dari keburukan yang aku dapatkan Dan juga aku rasakan Tapi Bismillah tiga kali Doa ini dibaca tujuh kali Di tempat yang kita rasa sakit Selanjutnya Hadith nomor 911 911 Dari Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Beliau berkata Dari Nabi SAW Beliau bersabda Man aada maridan Lam yahdurhu ajaluhu Faqal Inda Faqala indahu Saba'a marad As'alullahal azim Rabbal arshin azim Ayyashfiaka Illa aafahu Allah Min thalikal marad Barang sapa yang membesuk Orang sakit Yang belum datang ajalnya Kepadanya Perhatikan jaminan Nabi SAW Selama belum datang ajalnya Belum Allah takdirkan Dia mati pada saat itu Maka Kalau dia membaca di sisinya Barang sapa yang membesuk Orang sakit Yang belum datang ajalnya Yang belum datang ajal Kepadanya Dan membacanya tujuh kali Dia baca ini As'alullahal azim Aku memohon kepada Allah yang maha agung Rabbal arshin azim Pemilik singa sana yang agung Ayyashfiaka Agar menyembuhkanmu Kecuali Allah akan menyembuhkan orang tersebut dari penyakitnya Teriwayatkan oleh Abu Daud Dan Tirmini dan Tirmini mengatakan hadith ini adalah hadith Hasan Dan hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari Dari hadith ini teman-teman sekalian luar biasa Ada tambahan lagi doa Anda baca tujuh kali Buat diri anda atau orang yang sedang anda jenguk Jaminan langsung dari manusia terbaik Rasulullah SAW Anda baca tujuh kali ini Selama ajal yang belum datang Dia sembuh Pendek sekali Tiga potongan doa As'alullahal azim Aku memohon kepada Allah yang maha agung Rabbal arshin azim Pemilik singa sana yang agung Ayyashfiaka Agar menyembuhkanmu Ini aja Kalau perempuan ayyashfiaki As'alullahal azim Aku memohon kepada Allah yang maha agung Rabbal arshin azim Pemilik singa sana yang agung Ayyashfiaka Agar menyembuhkanmu Kalau perempuan ayyashfiaki Ini Katanya Rasulullah SAW Illa'afahullahu min dalikal marak Kecuali pasti Allah akan sembuhkan Pelajaran penting dari hadith ya Bahwasannya pentingnya Seseorang menjenguk orang sakit Dan Berusaha untuk Mendoakan di saat dia menjenguk orang yang sedang sakit Pelajaran kedua Jangan lupa dari tiga potongan doa ini As'alullahal azim Rabbal arshin azim Ayyashfiaka Aku memohon kepada Allah yang maha agung Memberi singa sana yang agung Agar menyembuhkanmu Ini dibaca tujuh kali Hadith 912 Dari Ibn Abbas Nabi SAW Dakhla ala a'arabiyun ya'uduh Wa kana iza dakhla ala may ya'udhu Qawla la ba'as tahurun insya Allah Bahwa Nabi SAW masuk ke rumah orang badui untuk menjenguknya Dan jika beliau masuk kepada orang sakit yang dibesuknya Beliau biasa membaca Ya la ba'as Semoga tidak masalah atau tidak apa-apa Tahurun insya Allah Menjadi pembersih dosa-dosamu insya Allah Hadith ini riwayat Bukhari Dari hari ini teman-teman kita ambil pelajaran lagi Yang pertama adalah Kedudukan Ibn Abbas Wadiya wa'anumah Dimana beliau menyampaikan kepada kita hadith dan doa ini Kemudian yang kedua Bahwasannya Salah satu sunnah Nabi SAW Kalau menjenguk orang sakit membaca doanya Ini juga doa pendek ya La ba'as Semoga tidak masalah buat kamu Ini sudah bahasa hiburan sekaligus doa ya La ba'as Semoga tidak masalah Ulangi itu La ba'as ya Tahurun insya Allah Semoga jadi pembersihan dosa-dosamu insya Allah Ini termasuk sunnah Nabi SAW ya Doa-doa yang sangat pendek ya Jadi saya ulangi La ba'as Semoga tidak apa-apa Tahurun insya Allah Semoga jadi pembersihan dosa-dosamu Hadith selanjutnya 913 dari Abu Said al-Khudri رضي الله عنه Anna Jibril atan Nabi SAW فقال Ya Muhammadu ishtakaita قَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِنَّيْا عَرْكِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَيْءٍ لِنَفْسِنَ وَاَيْنٍ حَاسِنَ اللَّهِ شَيْءٍ بِسْمِنَّيْا عَرْكِيكَ Bahasanya Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata Wai Muhammad apakah engkau merasakan sakit? Maka beliau mengatakan benar Jibril lalu membaca doa ini ya بِسْمِنَّيْا عَرْكِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ Dari segala sesuatu yang menyakitimu وَمِنْ شَيْءٍ لِقُلِّ نَفْسِنَ وَاَيْنٍ حَاسِنَ Dan dari setiap jiwa dan mata yang dengki اللَّهِ شَيْءٍ Semoga Allah menyembuhkanmu بِسْمِنَّا عَرْكِيكَ Dengan nama اللَّهِ كُمْرُكِيَمُ Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim Tadi-hadis ini teman-teman sekalian sudah tambahan khazana lagi dari doa-doa yang kita baca sebaik buat diri kita atau orang yang sedang kita besuk kalau sakit ya Kita langsung ambil belajar dari hadis yang pertama Kedudukan Abu Sayyidul Hudri dimana beliau menceritakan kepada kita tentang riwayat ini Yang kedua Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi SAW karena langsung didoakan oleh Jibril AS pemimpin para malaikat Berarti ini memang kedudukan Nabi SAW secara khusus karena beliau didoakan langsung oleh Jibril AS Dan yang ketiga Bahwasannya Nabi juga sakit Bagaimana kita sakit Dan disini diajarkan cara bagaimana supaya bisa sembuh Ya Selain pengobatan obat, mengkonsumsi obat tapi ada doa-doa ini yang banyak lupa dari kaum Muslimin Harusnya mereka dahulukan doa baru kemudian mereka minum obat Bukanlah kita sebelum makan berdoa dulu Sebelum tidur berdoa dulu Sebelum keluar rumah Sebelum masuk kamar mandi Sebelum ini dan sebelum itu Sebelum kita kerjakan aktivitas Kalau sesudah kita bersyukur Maka kita berdoa dulu baru kemudian kita ikhtiar secara medis Jadi Nabi sendiri sakit Dan Nabi justru bukan diberikan obat pada saat itu oleh Jibril Tapi diajarkan atau didoakan oleh Jibril AS Belajaran keempat inilah doa yang harusnya dijaga tentunya Bismillah arkiq Dengan nama Allah ku merukiamu Min kulli syaih yu'ziq Dari semua yang menyakitimu Wa min syarri nafsin au aynin hasid Dan dari jiwa dan mata yang dengki Bismillah arkiq Semoga Allah sembuhkan engkau Dan dengan izin Allah aku merukiamu Jadi ini termasuk doa-doa yang harus dijaga teman-teman sekarang Saya ulangi lagi Bismillah arkiq Dengan nama Allah ku merukiamu Min kulli syaih yu'ziq Dari semua yang menyakitimu Wa min syarri nafsin au aynin hasid Dan dari jiwa dan mata yang dengki Allah yu'ziq Semoga Allah sembuhkan engkau Bismillah arkiq Dengan nama Allah ku merukiamu Selanjutnya hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bab ini Yaitu hadis nomor 914 Sekaligus kita tutup pengajian kita dengan hadis ini Berbunyi dari Abu Sayyid al-Hudri Dan Abu Hurairah radiyallahanumma Annhumma shahidah ala rasul Allah sallallahu ala sallam Annhu qal man qal la ilaha illa Allah Wallahu akbar Sadaqahuhu Rabuhu Fakal la ilaha illa ana wa an akbar Wadha qal la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa la Qal yakul la ilaha illa ana wahni La shariqa li Wa idha qal la ilaha illa Allah Lahu al-mulku wa lahu alhamdul Qal la ilaha illa ana Liyal mulku waliha alhamdul Wadha qal la ilaha illa Allah La hawla wala quwata illa billah Wa qal la ilaha illa ana Wa la hawla wala quwata illa billah Wa kana yakul man qalaha Fi maradihi thumma mat Lam tat'am hunnar Bahasanya mereka berdua Maksudnya Abu Sayyid dan Abu Hurairah radiyallahanumma Memberikan kesaksian bahwa Rasulullah sallallahu alhamdulillah Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illa Allah wallahu akbar Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah dan Allah maha besar Maka Allah membenarkan ucapan mereka Seraya mengatakan La ilaha illa ana Memang benar tidak ada Tuhan selain aku Wa ana akbar dan akulah zat yang paling besar atau maha besar Dan kalau seorang hamba mengucapkan La ilaha illa Allah wahdahu la shariqa la Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya Maka Allah berfirman La ilaha illa ana Maka Allah mengatakan benar tidak ada Tuhan selain aku Wahdi aku sendiri saja La shariqa li tidak ada sekutu bersamaku Dan kalau seorang hamba mengatakan La ilaha illa Allah Lahul mulku wa lahul hamd Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Miliknya kerajaan dan miliknya buji-bujian Maka Allah mengatakan benar La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan selain aku Lial mulk milikkulah kerajaan Walihal hamd dan milikkulah puji-bujian Dan kalau seorang hamba mengatakan La ilaha illa Allah Wala hawla wa la quwata illa billah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan tidak ada daid dan kekuatan kecuali dari sisi Allah Maka Allah akan menjawab mengatakan dan membenarkan La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan selain saya atau aku Wala hawla wa la quwata illa bi Dan tidak ada daid dan kekuatan kecuali dari sisiku Kemudian kata Nabi SAW Ya penutupan hadithnya Siapa yang baca pada saat dia sedang sakit Kemudian dia meninggal dunia Miscaya dia tidak akan dilahap oleh api neraka Hadith ini diriwatkan terlebih dahulu Dan dia mengatakan hadith ini hadith yang hasil Alhamdulillah teman-teman Sekarang kita ambil pelajaran dari hadith Dan sekaligus kita tutup tentunya pertemuan kita ini Kududukan Abu Said al-Hudri dan Abu Hurairah Radiyallahanhumah Karena mereka berdua lain telah memberikan kesaksian Tentang penyampaian Nabi SAW dan menyampaikan kepada kita Pelajaran yang kedua Kududukan La ilaha illa Allah Kalau digabung dengan Allahu Akbar La illa Allah sendiri sudah sangat agung Kalau digabungkan dengan Allahu Akbar Maka Allah sementara langsung akan membenarkan hamba yang mengucapkan itu Di saat ini anda ucapkan lagi ikut alim Anda mengatakan misalnya La illa Allahu Akbar Maka saat itu Allah langsung merespon anda Sambil mengatakan betul-betul memang La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan memang selain aku Wa ana akbar dan aku memang zat yang maha besar Kalau anda mengatakan La ilaha illa Allah Wahdahu la syarikalah Tidak ada Tuhan yang berhak bersama kecuali Allah Dan tidak ada sekutu bersamanya Maka Allah langsung menjawab di saat itu La ilaha illa ana wahdi Tidak ada Tuhan memang selain aku dan aku sendiri Esa La syarikali Tidak ada sekutu bersamaku Orang mengatakan La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Lahul mulku wa lahul hamd Tidak ada Tuhan yang berhak disembakus syariah Dan miliknya kerajaan dan miliknya puji-pujian Maka Allah langsung menjawab La ilaha illa ana Memang betul tidak ada Tuhan selain aku Li'al mulk Memang milikku kerajaan itu yang sebenarnya Wa li'al hamd Dan hanya milikku juga puji-pujian Dan kalau orang mengatakan La ilaha illa Allah Wa la hawla wa la kuwata illa billah Tidak ada Tuhan yang berhak disembakus syariah Dan tidak ada dair dan kekuatan kekuatan Kecuali dari sisi Allah Allah menjawab La ilaha illa ana Dan betul memang tidak ada Tuhan selain aku Wa la hawla wa la kuwata illa bih Tidak ada dair dan kekuatan kekuatan Kecuali dari sisiku Tidak ada dair dan kekuatan Kecuali dari sisiku Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan Siapa yang ucapkan salah satu Dari empat potongan ini La ilaha illa Allah Allahu Akbar Atau la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika Atau la ilaha illa Allah Lahul mulk wa lahul hamd Atau la ilaha illa Allah Kemudian Wa la hawla wa la kuwata illa billah Maka ini akan membuat Dia kalau meninggal Di akhir ucapannya itu Maka dia tidak akan dimakan oleh Al-Bin Raka Berarti memang menandakan Keutamaan zikir ini Ya dan kalau orang baca Di saat dia sedang sakit Dan kemudian ajal datang Maka dijamin Dia akan selamat Dari api neraka Allahu Akbar